Assalamualaikum Kembali lagi di channel Hasty APR Dalam edisi Makanan tradisional Yaitu kue lapis talam pandan Cocok banget buat ide jualan Atau buat ide isian snack box Yang mau tau cara bikinnya Yuk simak videonya sampai selesai Pertama-tama Disini aku mau jus dulu Daun pandan Ini aku pake sekitar 30 lembar daun pandan Lalu ditambah air sebanyak 1,2 liter Kita blender sampai Warna hijaunya keluar Kemudian kita saring terlebih dahulu Jus daun pandannya Kita sisihkan jus daun pandannya Terlebih dahulu Disini aku udah sediakan cetakan Untuk kue talamnya Disini aku udah olesi Dengan minyak goreng Tipis-tipis aja Kita sisihkan terlebih dahulu Disini aku mau buat adonan Untuk yang warna putih Ini aku pake Sekitar 225 gram Tepung beras Satu setengah sendok teh garam Dua bungkus vanili bubuk 800 ml santan Dengan kekentalan sedang Disini aku tuh udah masak Terlebih dahulu santannya Supaya nanti si kuenya Nggak cepet basi ya Aduk-aduk sampai Tidak ada adonan yang menggumpal Kurang lebih sampai Seperti ini Kemudian kita masukkan Kedalam cetakan Sedikit aja Sekitar Sepertiganya Kemudian kita masukkan Ke kukusan yang udah panas Disini aku kukus Pake api kecil Sekitar 7 menit Pokoknya sampai Si lapisannya Mengeras Atau ngeset ya Baru nanti setelah itu Kita tuang Untuk adonan Yang berwarna hijaunya Sambil lunggu Adonan putihnya ngeset Kita bikin dulu Untuk adonan berwarna hijaunya Disini aku pake 600 gram tepung beras Untuk tepung berasnya Disini aku pake Merah crossbrane Ditambah dengan 150 gram Tepung tapioca Atau tepung aci Tambahkan juga 3 per 4 sendok teh garam 525 gram Gula pasir Karena ini wadahnya Kurang gede Aku pindahkan dulu Ke wadah yang lebih besar Supaya lebih leluasa Nanti saat mengaduk Tambahkan juga 600 ml Santan Kekentalan sedang Mohon maaf Saat memasukkan Jus daun pandannya Disini aku gak kerikot Disini aku pake 1,2 liter Jus daun pandan Yang udah disaring tadi Kemudian Aku tambahkan 1 sendok makan Pasta pandan Karena tadi Hasilnya kurang hijau Aku masukkan dulu Ke gelas takar Supaya lebih mudah Saat nanti Menuang adonan Ke cetakan Setelah sekitar 7 menit Disini aku tuang Untuk adonan Yang berwarna hijaunya Kemudian Lanjut kukus adonan Sekitar Kurang lebih 30 menit Nah hasilnya Seperti ini Lanjut disini Aku kukus Untuk adonan putih Selanjutnya Disini Aku pake Cetakan yang berbeda Lanjut mengukus Selama 7 menit Sebelum dikeluarkan Diri cetakan Sebelumnya Tadi aku ini Diamkan dulu Si kuenya Sampai Agak dingin Supaya hasil kuenya Kekar Dan gak lembek Beri ruang udara Terlebih dahulu Seperti ini Supaya Lebih mudah Saat dikeluarkan Agar tampilannya Lebih cantik Disini Aku Tambahkan Pake potongan Daun pandan Kurang lebih Seperti ini Kalau gak ada Daun pandan Pake daun pisang Juga bisa Nah ini dia Kue lapis Talam pandannya Udah jadi Satu resep ini Menghasilkan Sekitar 85 Kue Cocok banget Untuk ide jualan Atau Buat ide Isian snack box Untuk harga modal Dan harga jual Nanti aku spill Semuanya di Description box Tekstur kuenya Lembut Agak kenyal Rasanya Yang bagian hija Manis Yang bagian putihnya Itu Kurih asin Perpaduan yang pas Ada manis Dan ada asin Jadi Gak bikin jeleh Untuk ide jualan Disini aku Memasukkan Kedalam wadah mica Ukuran 7C Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Yang lagi cari ide Untuk jualan Atau Ide untuk Isian snack box Bikinnya mudah Ya teman-teman Bagi yang mau Re-cook resepnya Semoga berhasil Terima kasih Yang udah nonton Videonya sampai selesai Ditunggu Comment Like Dan subscribe Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax